Oke, selamat berjumpa lagi bersama channel Hadi Winarto Channel. Seperti di thumbnail yang di depan, yaitu bagaimana cara ternak kita lebih cepat birahi ya Pak ya. Lebih cepat birahi bagaimana caranya, nanti biar para sahabat ternak itu akan lebih cepat menghasilkan anakan. Bagaimana caranya? Nah, tidak semua orang itu tahu bagaimana cara agar ternak itu birahi ya Pak ya. Nah, caranya bagaimana? Sekarang biarkan Pak Torino ini yang menjelaskan. Monggo Pak, silakan. Untuk merangsang sapi itu cepat birahi, caranya begini. Ini sebelum membicarakan tentang itu, sapi itu kan kadang-kadang ada yang umur 18 bulan, itu sudah birahi, ada juga yang belum. Tetapi kalau yang 18 bulan itu sudah birahi, itu biasanya. Di IB, bisa jadi, bisa enggak. Kalau enggak jadi, itu kata orang-orang banyak itu kan gawe awak. Nah, tetapi kalau itu jadi, sebetulnya kalau umur 18 bulan itu kandungan, itu belum dewasa. Tetapi kalau sudah 2 tahun, itu sudah dewasa. Sudah siap lah bisa dikatakan ya. Sudah siap, kandungannya itu sudah siap. Tetapi pada waktu umur 2 tahun, itu kan sudah siap dan sudah dewasa. Kalau belum birahi, nah ini solusinya. Solusinya ini, biar lebih cepat birahinya. Itu di... Pakai apa, Pak? Pakai cambah. Pakai kecambah, jadi teman-teman pakai kecambah. Cambah kacang hijau. Kacang hijau, Pak, ya? Kacang hijau itu, ya, kita belilah 5 ribu. Itu kalau mau dicombor, campur dedak, sepiring. Kalau enggak, ya, serantang. Itu kasih garam setengah sendok, makan. Makan, ya. Kasih air, dekutuk-dekutuk, kasihkan. Misalkan sapinya itu enggak, enggak mau. Itu caranya. Bagaimana itu caranya? Cambah, itu kalau punya blender, di blender. Blender. Setelah nanti jadi seperti air, Masukkan dalam botol plastik. Kalau bahasa kita di celontangan. Di celontangan. Oh, iya, di celontangan, teman-teman. Celontangan, botol plastik, ya, bekas-bekas minuman apalah, Aqua apa, apa itu. Nah, itu supaya enggak berbahaya. Di mulut. Katika digigit, gitu ya. Mulut sapi itu enggak bahaya. Nah, tetapi kalau batel beling atau bambu yang dipengis begini, Ini nanti bisa melukai mulut sapi. Nah, itu caranya. Di blender. Terus langsung masukkan ke dalam botol. Terus nanti celontangan. Diminumkan. Langsung. Kalau di celontangan, langsung bisa masuk semua, teman-teman. Nah, beda dengan yang di kompor. Kalau di kompor kan, enggak semua masuk. Cuma kalau di celontangan itu, Ya, begitu yang ada di dalam botol itu, Begitu kita masukkan ke sapinya, Itu akan masuk semua. Itu, Pak, ya. Nah, solusinya, Pak. Kan tadi menggunakan, Yang sudah saya sampaikan sama teman-teman itu, Menggunakan cambah dari kacang hijau, Pak. Seumpamanya, nih, Menggunakan cambah dari kedelai itu bagaimana itu, Pak? Kalau yang pernah saya alami, Waleng Jos, Sing Mandi, Itu kacang hijau. Daripada kedelai. Nah, itu berikan Tiga hari sekali. Misalkan, Ini sekarang berikan. Iya. Besok enggak. Ini kan hari ketiga berikan lagi. Oh, iya, iya. Bisa juga berikan itu siang, Malam Barbar Mahrib lah itu, ya. Rutin itu. Berarti selang tiga hari sekali, ya, teman-teman. Satu, Kasihkan. Ini enggak. Ini kasihkan. Ini enggak. Ini kasihkan. Nah, itu biasanya, Pak, Birahi itu kelihatan itu, Pak, Setelah kita pemberian itu, Berapa hari itu, Pak? Itu, Ya, Tinggal umurnya sapi. Kalau umur sapi itu sudah satu tahun, Itu biasanya, ya, Dua minggu sudah kelihatan. Nah, itu. Dua minggu sudah kelihatan, teman-teman. Sudah kelihatan. Ya, sekali Memberi, ya, Berilah. Cambah yang lima ribu. Besok lima ribu. Eh, Kok, Eman-eman, pokoknya. Lima ribu, ya, jadikan dua kali. Sebaru-sebaru. Oh, iya, iya, iya. Nah, terus nanti, Ciri-ciri sapi. Ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya, Biar teman-teman, Ciri-cirinya begini. Makan juga kurang ya, Nafsu makan ya, Nafsu makan kurang. Ya, karena birah itu tadi, teman-teman. Terus, itu. Giter-giter. Terus, Jelingkrak-jelingkrik. Ngankrok-ngankrok. Oh, iya, iya. Jelingkrak-jelingkrik. Ngankrok-ngankrok itu. Terus, Bengak-bengok. Oh, iya, iya. Bengak-bengok. Terus, Setelah bengak-bengok itu, Di belakang. Bawah, Keluarnya letong itu. Oh, di, Inilah, Di kelaminnya. Di kelaminnya itu, teman-teman. Itu ada tiga, Tandanya. Tiga tandanya. A, tiga. A, tiga itu ya. Abang. Oh, abang. Abu, Abu, Anget. Anget. Nah, itu nanti, Karpas abu, Itu membengkak. Kalau dipegang begini, Anget. Kalau di peliak begini, Nanti merah. Peliak, Terus dimasukkan, Dari, Anget. Pasti anget. Dan, Kadang-kadang, Keluarlah, Sperma. Sperma itu ya, Pak? Iya. Dari, Keluar sperma itu, Berarti udah, Angga itu, Gelisah. Gelisah itu, Gitar-gitar. Celingkrak-celingkrik. Pengak-pengok. Abang, Abu, Anget. Kadang-kadang, Keluar lendir. Itulah ciri-ciri, Sapi yang sudah birahi. Kalau lama, Itu nggak birahi itu tadi, Solusinya, Kasih Cambah. Cambah itu ya. Cambah kacang hijau. Nah, Itu teman-teman, Pertanyaan dari sahabat driver yang sudah masuk, Beberapa sudah kami kumpulkan, Banyak yang bertanya kepada kami, Bagaimana ternaknya itu agar lebih cepat birahi. Solusinya yaitu tadi menggunakan cambah dari kacang hijau. Nah, Kalau bisa pemberiannya teman-teman, Tiga hari sekali, Kita berikan kepada ternak kita, Itu pemberian cambahnya, Setelah pemberian selang tiga hari, Pak ya. Hari pertama, Kasih, Ini enggak, Ini kasih. Setelah dari pemberian itu teman-teman, Jadi kita siap-siap nih yang punya ternak. Dua minggu. Sambil kita pemberian, Dua minggu kita lihat tuh ternak kita, Bagaimana reaksinya, Kalau yang seperti diutarakan tadi, Itu ada beberapa, Yang harus kita ketahui bahwa sapi itu, Birahi itu, Tadi apa aja, Pak? Celingkrak-celingkri, Bengak-pengok, Kelitar-kelitar, Abang-abuh hangat. Iya, Jadi cirinya itu, Dan dia juga nanti, Akan mengeluarkan sperma. Ketika sore atau malam, Biasanya sapi itu diam, Dia akan mengeluarkan suara. Nah itu tanda-tanda, Bisa jadi tanda-tanda birahinya, Sudah mulai keluar. Jadi teman-teman, Nah, Dari hasil banyak pertanyaan yang masuk seperti itu, Semoga ini, Video ini bermanfaat. Kita berbagi informasi. Apa yang kita punya, Kita akan informasikan kepada teman-teman, Semoga ini bermanfaat ya, Pak ya. Iya, bermanfaat. Kita nggak menggurui, Atau kita nggak sok pinter, Kita berbagi kita, Sama-sama masih belajar juga, Tapi, Sedikit ilmu yang kita dapat, Jika kita berbagi, Itu akan menjadi amal ibadah buat kita, Pak ya. Semoga dari kesehatan tim, Badi Bin Rato Channel ini semakin sehat, Banyak rezekinya, Dan buat teman-teman juga, Semakin ternaknya sehat, Itu menjadi rezekinya juga akan bertambah. Kadang-kadang, Kalau memang itu, Ya birahi benar, Pokoknya itu, Dideg-dekan sama temannya, Dideg-dekan sama temannya itu. Nah, Menurut pengalaman dari saya, Selamanya birahi, Ini ya, Ini menurut saya itu, Ya sehari semalam, Misalkan, Malam birahi, Pagi hari, Harus disuntik. Misalkan pagi, Ya sore, Terus panggilkan, Mantrinya, Atau malamnya. Itu selama berapa, Berapa waktunya itu? Kalau menurut saya itu 24 jam. Dua, Belum terlambat. 24 jam, Itu minimal. Jadi ketika, Ternak kita, Ternak kita, Mengalami birahi, Kita harus cepat tuh, Mau dilaksanakan, Jangan kelewat waktu lah. Ataupun, Dengan cara alami, Kawin langsung, Antara hewan dengan hewan. Kalau IB kan, Itu langsung, Ke dokter, Yang melaksanakan IB. Karena, Kalau kebanyakan sekarang itu, Banyak yang, Menggunakan IB. Karena lebih mudah. Cari bantuan itu sekarang susah. Terus yang kedua itu kan, Kalau di IB itu kan, Lebih praktis. Kita mau, Minta, Anakan apa aja, Itu ada. Tinggal pilih. Tinggal pilih. Lemosin, Lemosin, Atau metal, Atau brahman, Atau brahman, Ada banyak jenis itu. Di tempat kita, Masing-masing, Sudah ada petugas IB. Jadi, Jadi,